Sabtu sore, ribuan pecinta otomotif berkumpul di Stadion Manahan untuk mendeklarasikan serta pencanangan Solo sebagai kota otomotif bertajuk Indonesia I. Kota Solo dipilih sebagai kota otomotif karena sejarah otomotif tidak lepas dari kota Bengawan ini. Deruman suara kendaraan yang melakukan atraksi ini menjadi pembuka deklarasi kota Solo sebagai kota otomotif. 170 klub tergabung dalam komunitas Indonesia I. Acara ini diharapkan dapat membangkitkan dunia otomotif di Indonesia. Pemilihan kota Solo sendiri atas dasar perkembangan dunia otomotif saat ini yang tidak lepas dari sejarah kota Bengawan. Salah satu sejarahnya adalah pemilik mobil pertama di Indonesia merupakan Raja Surakarta serta pembalap dunia di Formula 1 juga merupakan orang Solo. Kota Solo punya sejarah mas. Mungkin dalam kota lain dia punya komunitinya saja mungkin ada mungkin bisa ribuan tetapi kalau dia tidak punya entry untuk masuk dia dengan sejarahnya kemudian acipunnya tertinggi. Ruang ini akan kosong. Solo pas sekali. Hal ini disambut baik oleh wali kota Solo. Meskipun Solo dideklarasikan sebagai kota otomotif, namun hal ini tidak akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Justru akan membangkitkan usaha otomotif di Solo. Itu tentunya tidak ada salahnya kalau Solo dideklarasikan sebagai kota otomotif. Sehingga kalau dideklarasikan sebagai kota otomotif bukan berarti semua pembaraan bermotor masuk ke Solo semua bukan itu. Dan tanpa aturan tidak tetap. Pemkot Solo berencana akan menyiapkan kawasan khusus yang nantinya dapat dimanfaatkan para pencinta dunia otomotif ke depannya. Angga Eka melaporkan untuk NET.